Sandal beralaskan anyaman mendong atau pandan dan bersol sponati ini dinamakan upanat. Upanat akan digunakan untuk menjadi alas kaki saat naik ke atas candi Borobudur untuk meminimalisir kausan batuan candi. Desain sandal ini diambil dari Relief Karma Wibangga panel 150. Sementara material yang digunakan untuk membuat upanat telah melalui riset yang dilakukan Balai Konservasi Candi. Jenis material sponati memiliki kekerasan yang lebih rendah dari jenis spon lainnya sehingga mempunyai dampak kausan yang rendah. Material pendukung lainnya diperoleh dari pemanfaatan bahan di lingkungan sekitar. Pada bagian jepitan kaki berasal dari batok kelapa, bagian alas berasal dari anyaman pandan yang ini dapat banyak ditemukan di Bukit Menoreh, alas anyaman pandan juga dapat menyerap keringat sehingga nyaman saat digunakan. Dengan adanya upanat ini juga sebagai pelestarian berbasis pemberdayaan masyarakat yang dibuat perajin di kawasan candi Borobudur dengan memanfaatkan bahan-bahan di lingkungan sekitar. Dengan namanya upanat seperti ini, ini ada di relip Karmawi Bangga panel 150. Terus kemudian dari Bali Konservasi akhirnya dari lomba itu kemudian terbentuklah semacam ini modelnya, seperti ini modelnya. Kemudian setelah ketemu modelnya dari Bali Konservasi menghubungi saya, disuruh dicoba membuat gitu, membuat seperti ini bentuknya. Kami sedang mempersiapkan SOP untuk wisatawan yang akan mengunjungi Monumen Candi Borobudur. SOP ini sedang dipersiapkan bersama-sama dengan teman-teman dari Dirjen Kebudayaan, khususnya dari UPT Balai Konservasi Borobudur. Harapannya ke depan semua pengunjung ini harus pakai sandal khusus upanat hasil karya UMKM yang ada di kawasan Borobudur. Sebelum memproduksi upanat, Basio dan perajin lainnya mendapatkan pelatihan dari Balai Konservasi Candi Borobudur. Saat ini hanya Basio yang memproduksi upanat, sedangkan perajin lain belum berani memproduksi karena belum ditentukan secara pasti waktu untuk penggunaan upanat untuk naik ke struktur Candi Borobudur. Febriana Mila, Dedistio Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah.